Abu Ubaidah itu waktu itu gubernur di Syam Melaporkan sekelompok kaum muslimin di Syam ini Mereka minum khomer Min hum diror wa abu jandal Di antara kaum muslimin yang ikut mabuk itu Ada diror dan abu jandal Bukan abu janda, bukan Maka kami tanyakan kepada mereka Dan mereka ternyata mentakwil Kata mereka khuyirna fakhtarna Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan pilihan kepada kami Maka kami memilih Allah mengatakan tidakkah kalian itu berhenti saja Jadi mereka tawil, oh ini berarti Allah bertanya Kalian mau berhenti enggak? Kami jawab enggak mau berhenti Walam ya'zim alayna, Allah enggak memaksakan kita Untuk berhenti dari minum khomer Jadi bisa kita bayangkan lah Bagaimana sikap Abu Ubaidah Memberi nasihat supaya berhenti dari minum khomer Mereka justru pakai dalil Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Beliau menyurati Umar Melaporkan ini Kemudian Umar mengumpulkan manusia Jadi mengumpulkan sahabat maksudnya Bagaimana menjawab orang-orang yang seperti itu Memahami Al-Quran di Ta'wil begitu Fa'ajma'u ala khilafihim Mereka sahabat yang dikumpulkan Umar itu Berijma' Yang menyelisihi mereka Yakni menyelisihi Apa yang ditakwil oleh Sebagian kaum muslimin di Syam Wa'anal makna Dan sesungguhnya makna itu Dalam ayat Fahal antum muntahun Tidakkah kalian berhenti dari khomer itu Setelah sebelumnya dikatakan Innamal khomru wal maisir wal ansaw wal azlam Rejesun min amali syaitan Fajitanibuh Kan ayatnya begitu Sesungguhnya khomer dan seterusnya itu adalah Nacis Pekerjaan syaitan Maka jauhi Kemudian ayat berikutnya Sesungguhnya syaitan itu ingin menjadikan Adanya permusuhan Dalam khomer dan seterusnya itu Tidakkah kalian berhenti? Mereka jawab enggak Jadi kalau kami jawab enggak Berarti masih buli Nah para sahabat Sepakat bahwasannya Makna fahal antum muntahun Itu artinya adalah Intahu Maknanya berhentilah Bentuknya memang pertanyaan Tapi maksudnya larangan Wa ajma'u ala jaldihin samanina samanin Dan mereka Para sahabat Sepakat Orang-orang seperti itu harus dicambuk Delapan puluh kali Delapan puluh kali Per orang kasih Delapan puluh Campukan Kemudian siapa yang masih tetap Mentakwil Dan terus menerus begitu Maka hukumannya bunuh Maka kemudian Umar mengatakan Kepada Abu Weyidah Dalam suratnya Udu'uhum Fasalhum Anil Khomer Panggil mereka Kemudian tanyakan Tentang hukum Khomer Ba'ingkau lohia halal Faktulhum Kalau mereka katakan itu halal Bunuh mereka Ini hukuman murtad Jadi gak main-main Apalagi banyak alasan Ini orang Islam soalnya Kalau orang non-Muslim Orang Kristen Orang Yahudi Atau orang Majusi Mereka mau mabuk Itu Rasulullah mentolerir itu Tapi ini orang Islam Kalau katakan halal Maka bunuh Wa'ingkau lohia haram Fajalithum Kalau mereka katakan itu haram Maka jilid Mereka Faktarufalkawumu Bitahrimiha Maka orang-orang itu Mengakui tentang Keharoman Khomer Fajulidu Al-Hadda Maka mereka dijilid Sebagai sebuah Had Atau penegakan Hudud Mereka kemudian Menyesal Dan tidak lagi Mentawil itu Ini salah satu dosa Yang kemudian ketahuan Oleh Khalifah Umar Dan diselesaikan Dengan penyelesaian Yang Sistematis Selesai Waktu itu Tidak banyak Perdebatan Tidak banyak Perdebatan Kalau ngakui itu Halal Hukuman mati Hukuman mati Kalau haram Jilid Selesai masalah Nah kita sekarang bisa Lihat kondisi kita ini Bicara Khomer Di negeri ini Luar biasa Walaupun kemarin Sempat Sempat jadi perhatian Tapi kan redup kembali Dan sebelum adanya Aturan yang kemudian Dibatalkan Pasalnya itu Itu sebetulnya kan Sudah banyak sekali Minuman keras itu 2014 Itu ada 311 juta liter Produksinya 2015 Ada 248 juta liter 2016 Ada 282 juta liter Ini sebelum Diributkan itu Jadi Diam-diam Kita ini Banyak sekali Minuman keras Beredar di tengah-tengah Masyarakat Yang mabuk Itu banyak Dan itu Mengundang bala Ya Secara Iktikodi Begitu Dan Kalau dulu Ditakwil Ayatnya Sekarang itu Canggih lagi Tidak ditakwil Ayatnya Tapi ini Kearifan lokal Alasannya Kearifan lokal Padahal Ini gak masalah Kearifan lokal Atau tidak Dalam hukum Islam Dilihat Siapa yang minum Dia yang minum Itu muslim Ikut terlibat Di dalam 10 pekerjaan Itu Dia kena Hukuman Seperti itu Kalau non muslim Ya gak kena Saudara-saudara Sekalian Rahimah Ini juga Dulu ada Sebelumnya Ada orang Di Syam Mengatakan Hialana halal Ini adalah Halal bagi kami Kemudian Mentakwil Ayat ini Ayat Tidak ada Dosa bagi orang Yang beriman Dan beramal Soleh Terhadap Makanan Yang dulu Mereka makan Iza Mattaqaw Wa Aman Jika mereka Tetap Bertakwa Dan beriman Wa Amilus Solehat Dan beramal Soleh Jadi Ditakwil Difahami Dulu Saya minum Khomer Saya beriman Dan beramal Soleh Maka Makanan Yang dulu Saya makan Gak apa-apa Menurut Ayat ini Begitu Maka Juga Diselesaikan Oleh Umar Bin Khattab Ini Bukan Berarti Umar Ini Diktator Memaknai Semaunya Sendiri Tidak Khalifah Umar Memaknai Al-Quran Sebagaimana Maksud Dari Al-Quran Itu Dan Ketika Ada orang-orang Yang penafsirannya Seperti ini Beliau tidak Mentolerir Dengan alasan Kebebasan Berpendapat Tidak Tapi beliau Tetap Bermusyawarah Dengan sahabat Maknanya Itu Sebetulnya Yang benar Seperti Apa Saudara Raku Sekalian Rahimah Ini Apa Yang dilakukan Umar Secara Tidak Langsung Dalam Menyelesaikan Sebuah Balak Cari Kemaksiatan Itu Maksiatnya Hilangkan Karena Kalau Kemaksiatan Itu Menyebar Di Sebuah Kaum Sama Saja Mereka Itu Menghalalkan Allah Mengazab Mereka Na'udhu Billah